Teman-teman subscriber setia channel spesial horror, jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horror dari akun Twitter Simpleman berjudul asli Pangkon. Dan buat kalian yang sudah tidak sabar lagi, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Aku ingat saat itu aku duduk di bangku SMP saat pertama kali aku mendengar cerita ini dari teman dekatku, yang mana kejadiannya terjadi pada saat aku menginjak bangku SD alias pengalaman temanku ini sudah dia pendam selama kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Temanku ini, panggil saja dia Agung. Dulu saat SD bersekolah di sekolah Islam yang mana dia punya sahabat, seorang anak dari keluarga kaya raya, juragan dari penjual bahan-bahan bangunan yang cukup punya nama di kota tempat tinggalku dulu. Cerita dimulai. Saat suatu hari, Agung harus menjadi murid yang pulang paling terakhir dikarenakan Agung yang saat itu. Belum bisa menghafal salah satu surat pendek yang menjadi kewajiban bagi setiap murid yang bersekolah di SD Islam ini. Saat Agung sedang berjalan pulang melewati gerbang sekolah, langkah Agung terhenti. Saat mendengar, namanya dipanggil oleh seseorang yang ternyata sejak tadi berdiri sendirian menunggu jemputan. Namanya Arif, salah satu murid yang paling mampu di sekolah ini. Agung pun mendekati Arif lalu bertanya, kenapa dia belum juga pulang padahal hari sudah sangat siang. Arif hanya menggelengkan kepala. Ia berujar mungkin asisten rumah tangga yang seharusnya menjemput dirinya ketiduran atau belum sempat datang karena pekerjaan lain. Arif pun lalu meminta Agung untuk menemaninya ke salah satu wartel yang paling dekat dengan sekolah. Karena pada tahun itu, HP masih menjadi salah satu barang yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Agung pun akhirnya menemani Arif ke sebuah wartel tempat orang biasa menggunakannya. Singkat cerita, semenjak kejadian itu, Arif menjadi semakin dekat dengan Agung. Banyak hal yang tidak biasanya Arif bagi dengan orang lain, tapi Agung mendapatkannya. Dan hal ini cukup membuat Agung merasa senang, bergaul dengan orang yang memiliki strata ekonomi yang berbeda dengannya. Singkatnya, suatu ketika Arif mengundang Agung untuk datang ke rumahnya, sebuah rumah di kawasan orang-orang berada, di mana Arif mau menunjukkan PS1 yang pada saat itu menjadi barang yang paling diinginkan di kalangan anak-anak. Dan tentu saja, Agung langsung menyetujui tawaran itu. Sepulang sekolah, berangkatlah Agung ke rumah Arif menggunakan sepeda buntut pemberian ibunya, yang mana ini menjadi kali pertama bagi Agung sendiri untuk mengunjungi rumah Arif, yang sudah dikenal luas sebagai pemilik salah satu rumah mewah di sekolahnya itu. Dan benar saja, rumah Arif memang besar dan luas, persis seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman sekelasnya. Untuk ukuran tahun itu, memiliki rumah dua tingkat saja sudah dianggap mewah, apalagi jika rumah itu memiliki tiga tingkat. Sungguh, Agung hanya bisa terkagum-kagum. Tapi, meskipun rumah itu besar dan juga luas, seperti juragan bahan bangunan pada umumnya di bagian depan rumah, ada semacam toko besar yang langsung terhubung dengan rumah utama, tempat transaksi jual-beli bahan bangunan. Tidak ada yang istimewa dengan hal ini, dan kebanyakan diisi oleh orang-orang yang bekerja di toko bangunan milik Arif ini. Arif pun mengajak Agung masuk. Setelah bocah itu, memarkirkan sepedanya di garasi tempat mobil dan motor Arif berjejer di sana. Di dalam rumah, yang besar dan megah itu, Agung melihat banyak sekali pintu dari garasi ke ruang utama saja, jika tidak salah hitung, Agung sudah melihat enam hingga tujuh pintu yang tidak diketahui isi dari ruangan-ruangan itu. Agung sendiri juga tidak ingin bertanya perihal itu, karena ia datang ke rumah ini hanya untuk sekedar bermain PS1. Singkat cerita, siang itu menjadi hari yang menyenangkan bagi Agung, bisa merasakan PS1 yang saat itu masih menjadi barang yang mewah. Namun, ada sedikit kejadian yang aneh, di mana sewaktu Agung dan Arif sedang bermain PS, tiba-tiba, dari arah belakang muncul seorang wanita bertubuh gemuk dengan wajah pucat dan rambut berantakan. Memanggil nama Arif dengan kosa kata yang malas atau lemas saat melihatnya Agung cukup terkejut, karena sosok itu tampak cukup mengerikan dengan bentuk tubuhnya. Arif pun lalu berdiri dan berjalan menuju ke sosok wanita itu, sembari bersikap layaknya seorang anak kepada ibunya. Gih bu, kata Arif saat sudah berdiri di depan wanita itu. Sosok wanita itu beberapa kali melihat Agung dengan tatapan tidak bersahabat. Ia juga tampak tidak suka dengan kehadiran Agung di dalam rumah itu dan yang paling menjengkelkan. Sosok wanita itu membisik di telinga Arif yang mana Agung masih bisa mendengarnya. Kurang lebih bisikannya terdengar seperti ini. Itu siapa? Kok kamu ajak kesini? Suruh dia pulang? Kamu tidak butuh teman. Semua ucapan wanita asing itu semuanya membuat Agung merasa tidak nyaman. Tapi dari semua kata-kata yang menyakitkan itu, ada satu kata di mana Arif bersikeras bahwa dia hanya ingin bermain dengan teman sekelasnya, yang dijawab dengan sebuah peringatan. Ya sudah, jam tiga, suruh dia pulang. Terus kalau di rumah ini, jangan perbolehkan anak itu naik ke lantai atas ya. Arif mengangguk. Ia berjanji tidak akan pernah membawa temannya ini naik ke lantai atas di rumah ini. Kurang lebih, sudah dua bulanan, Agung selalu datang dan bermain PS1 di rumah Arif ini. Tapi pada suatu ketika, entah karena lupa atau apa, Arif mengajak Agung naik ke lantai dua yang saat itu, membuat Agung sedikit tertegun dan ingat. Kalau ibunya Arif, bukankah melarang dirinya ke sana? Tapi, Arif membantah. Ia memang ibunya saat itu melarang Arif membawa Agung ke lantai atas. Tapi itu rupanya terkhusus untuk lantai tiga saja, bukannya lantai dua. Lagipula, selama ini kamar Arif rupanya ada di lantai dua. Jadi semua ini masih tergolong aman. Tapi, entah kenapa, Agung merasa tidak nyaman. Tapi memang sifat dasarnya Arif yang suka memaksa. Akhirnya membuat Agung tidak punya pilihan lagi. Maka dia pun terpaksa ikut dan menapaki anak tangga. Saat kakinya menjelajah anak tangga, Agung sempat melihat ke ruangan atas. Dan entah kenapa suasananya benar-benar berbeda. Seperti, jauh lebih dingin dan lembab. Selain itu, seluruh tempat tampak sunyi dan senyap seperti hanya ditinggali oleh beberapa orang saja. Di sepanjang jalan, Arif mengajak Agung bicara tapi bocah itu lebih memilih merasakan jika bulu kuduknya berdiri. Di lantai dua, tepatnya di depan kamar Arif, ada sebuah sofa mewah yang sepertinya memang sengaja dibuat untuk bersantai. Di sana Arif memamerkan mainan-mainan miliknya yang dia ambil dari dalam kamarnya. Tapi Agung masih saja merasa tidak nyaman berada di tempat ini. Tapi Agung berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya ini dan tetap ikut bermain bersama Arif hingga di titik Arif dan Agung mendengar suara panggilan ibunya dari lantai bawah. Arif pun berdiri dan bersiap untuk turun. Namun, sebelum bocah itu menapaki anak tangga, Arif lalu berbalik dan menatap Agung sembari berkata kepadanya, Kung, tetap di sini ya! Jangan kemana-mana! Arif pun pergi. Kini tinggal Agung sendiri yang berada di tempat ini. Beberapa kali, entah kenapa dia merasa kalau di lantai dua ini dia tidak sedang sendirian. Masalahnya, awal keberadaan itu tidak bisa dilihat oleh matanya sendiri. Bahkan di sudut-sudut kamar, Agung seperti melihat bayangan atau sekedar kepala manusia sedang mengintip dan menatapnya. Sebenarnya, Agung sudah berniat untuk turun dan menyusul Arif. Tapi entah kenapa, kakinya terasa berat untuk meninggalkan tempat ini. Hingga pada akhirnya, di saat Agung sudah mulai tidak sanggup berada di lantai dua itu, ia mendengar suara hentakan kaki dari anak tangga, Arif pun tiba. Arif kemudian, meminta maaf kepada Agung karena sudah meninggalkan dirinya sendiri di tempat ini, sembari ikut bermain bersama Agung. Di tengah-tengah permainan itu, tiba-tiba, Arif bersikap aneh dengan menatap lantai tiga yang otomatis membuat Agung ikut menatap ke sana. Memang dari tempat itu, Agung bisa melihat sudut lantai tiga termasuk pembatas lantai yang terbuat dari kayu jati itu. Agung sempat merasa heran dengan sikap Arif yang kemudian dia melihat gocah itu berdiri lalu mengatakan pada Agung untuk membawanya ke lantai tiga. Ke atas yuk, di sana ada kandang burung peliharaan ayahku, burungnya bagus-bagus. Agung sempat terdiam saat mendengarnya, tapi Arif yang saat itu berdiri di hadapannya mengulurkan tangan kepadanya. Agung sebenarnya sempat menolak dan mengingatkan Arif dengan pesan ibunya dulu. Tapi Arif berkata, kalau tidak ada apa-apa di rumah ini dan apa yang dikatakan oleh ibunya dulu cuma sekedar peringatan yang biasa. Setelah berbagai alasan, Agung tidak bisa menolak lagi ia pun setuju. Maka naiklah Agung dan Arif. Mereka berdua menapaki anak tangga menuju ke lantai tiga di sana suasana yang sebelumnya dingin dan lembab semakin kentara dan membuat Agung begidik meridik. Tidak apa-apa, di atas ada kamarnya kakakku. Saat mereka menginjak anak tangga terakhir, apa yang dikatakan Arif rupanya benar. Ada sangkar burung yang sangat besar berisikan burung perkutut yang dilepas di sebuah kurungan dari pagar kawat tempat burung-burung itu bisa berterbangan ke sana kemari. Selain itu, tempat ini juga memiliki banyak kamar yang keseluruhan pintunya tertutup dengan sofa-sofa yang tidak kalah lembut dengan sofa di depan kamar Arif tadi. Rupanya rumah ini memang besar dan luas dan memiliki banyak sekali kamar-kamar yang mungkin tidak terhitung jumlahnya. Agung tidak henti-hentinya melihat burung-burung perkutut itu. Ia suka melihat bagaimana burung-burung itu bersembunyi di rumah-rumah kayu kecilnya. Ada yang sedang mematuk jagung, ada yang sedang berdiri di dahan ranting buatan. Saat Agung sedang menikmati momen itu Agung sempat melihat ada satu kamar. dengan kaca hitam besar di jendelanya. Dari dalam terpantul cahaya TV yang berarti ada orang di dalamnya. Tahu kalau Agung sedang mengamati tempat itu. Arif pun berkata, kalau itu kamar kakaknya, dia sedang di dalam dan menonton TV. Tidak lama berselang, Arif kemudian pamit. Dia mau menggunakan kamar mandi yang ada di sudut di samping kamar kakaknya. Dia bilang kalau perutnya sedang mules. Agung pun mengangguk dan membiarkan bocah itu ke kamar mandi yang ada di samping kamar kakaknya. Saat Arif sudah meninggalkan tempat Agung, Agung tersadar akan sesuatu di mana dia melihat rupanya jauh di dalam lorong di lantai tiga ini. Ada satu kamar. yang tampak gelap dengan lampu hidup mati hidup mati yang membuat Agung menjadi penasaran. Ia pun mendekat menuju ke lorong itu. Sekali lagi, saat Agung sedang berjalan ia melihat kaca hitam tempat kakak Arif sedang menonton TV, memang Agung tidak bisa melihat dengan jelas kakak Arif karena kaca itu berwarna terlalu gelap. Hanya pantulan cahaya TV yang terlihat dari luar. Agung pun melewatinya. Sementara di lorong tempat Agung menuju lampu pijar itu masih hidup mati, hidup mati. Seperti terjadi konslet. Hanya tinggal beberapa langkah saja untuk Agung bisa melihat ruangan di sudut itu yang rupanya tampak berbeda dengan ruangan-ruangan yang lain terutama di bagian pintunya. Entah kenapa Agung melihat kalau pintu ruangan itu tampak seperti pintu yang baru saja terbakar yang mana di pinggir-pinggir bagian terlihat kayu jati yang dipakai sudah menjadi arang. Selain itu tembok-tembok bercat putih itu dipenuhi jelaga hitam yang menunjukkan kalau ruangan itu memang seperti baru saja terbakar. Namun Agung yang sudah kadung penasaran terus melihat tempat itu sampai dia menyadari kalau pintu itu sempat bergerak meskipun hanya sedikit saja. Iya pintu itu seperti baru saja dibuka pelan dari dalam yang membuat Agung cukup terkejut. Merasa kalau ada yang salah dengan tempat ini Agung berniat untuk kembali bulu kuduknya berdiri dan bocah itu berjalan sangat cepat untuk meninggalkan lorong itu. Untungnya cahaya TV dan suara samar-samar TV dari dalam ruangan kakak Arief bisa membuat Agung sedikit tenang. Sebelum selintas saat melewati sofa-sofa yang ada di sekat seberang ruangan Agung melihat seseorang seperti seorang wanita berambut panjang berwarna hitam dan mengenakan gaun putih sedang duduk di sana dan membelakanginya Agung terdiam sejenak ia tidak bisa mengenal siapa wanita ini tapi Agung tidak berani bertanya selain itu ada kejadian aneh lain yang mana Agung merasa burung-burung perkutut yang ada di sana tanpa bersikap aneh burung-burung itu beterbangan dan berkali-kali menghantamkan tubuhnya ke pagar kawat itu seolah burung-burung itu ketakutan tidak berselang lama mata Agung kembali pada sosok yang ada di sofa itu tapi aneh sosok itu lenyap menghilang begitu saja membuat Agung tentu saja hanya bisa terdiam sembari berfikir apakah yang baru saja dia lihat itu nyata namun semua tidak berhenti sampai di sini Agung yang sudah mulai merasa tidak nyaman dengan lantai tiga ini lalu berjalan mendekati pintu ke tempat Arif tadi masuk ia mengetuk pintu itu sembari memanggil-manggil nama temannya namun anak itu tidak kunjung keluar dari dalam sana karena kesal Agung membuka handle pintu dan menemukan kalau ruangan itu ternyata kosong hal ini tentu saja membuat Agung tampak shock ia pun mulai melangkah pergi berniat turun sendirian ke lantai bawah tapi baru juga berjalan tiba-tiba pintu kamar kakak Arif terbuka dengan sendirinya di sana suara TV terdengar semakin keras merasa ada yang aneh dengan situasi ini Agung mengurungkan niat untuk turun lalu berjalan pelan menuju ke ruangan kakak Arif yang baru saja terbuka dengan sendirinya dan itu akan menjadi penyesalan terakhirnya sudah mengambil keputusan itu di dalam ruangan yang cukup luas itu ruangan yang menjadi kamar kakak Arif itu Agung menemukan sebuah TV yang masih menyala dengan remote di atas meja lengkap dengan sepasang kaki yang masih mengenakan jeans bergelantungan di atas langit-langit lampu dan setelah itu Agung berteriak Arif berkali-kali mengatakan kepada Agung kalau dia tidak pernah mengajak Agung naik ke lantai 3 bahkan ke lantai 2 pun tidak sejak tadi pagi Arif pergi bersama bapaknya lalu soal kejadian di atas Arif tidak mau membahasnya karena kedua orang tuanya yang meminta Agung tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah dia yakin melihat orang bergelantungan tapi kata kedua orang tua Arif Agung salah lihat dan tidak ada apa-apa di lantai 3 terakhirnya namun sebelum Agung meninggalkan tempat itu Agung menceritakan hal terakhir ini kepada Arif dan bocah itu seperti menyadari sesuatu karena tidak berselang lama Arif mengatakannya kamu juga melihat anak perempuan itu apa lehernya juga patah saat itulah Agung kemudian ingat sesaat ketika dia melihat sepasang kaki bergelantungan di depan pintu kamar ada sosok wanita bergaun putih itu sedang berdiri iya kepala sosok wanita itu seperti menggedek ke kiri dan ke kanan beberapa kali seperti batang lehernya patah dan tidak mampu menyangga kepalanya semenjak kejadian itu Agung tidak pernah lagi berani datang atau sekedar bermain di rumah Arif lagi selamat menikmati